Hai pagi ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang dari tutorial hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Advan i5C plus yang mengalami tidak bisa di charger ini kita bisa melihat di bagian bawahnya kalau seandainya tidak bisa di charger kita bisa langsung melihat kerusakannya biasanya tidak rata di bagian USB ataupun sama sekali rontok Aduh bisa harus lakukan penggantian jadi kalau misalnya kita tidak melakukan penggantian USB kita bisa ganti satu set menggunakan transfer part komplit seperti mic dan USB nya itu bisa teman-teman bisa cek di online shop di browser kemudian apabila kita mau mengganti USB nya saja kita harus menggunakan alat khusus seperti solder ataupun blower seperti ini memang alat USB murah tapi kita harus menggunakan solder atau blower tidak bisa kita lakukan sendiri di rumah kalau kita bukan seorang teknisi handphone yang khusus jadi sebaiknya kalau misalnya tidak bisa di charger kita langsung pesan saja di online shop ataupun di toko seberapa handphone USB plus mix satu set jadi langsung saja kita lakukan pembongkaran karena kita sudah mengetahui kalau seandainya tidak bisa di charger ataupun harus digoyang-goyang biasanya USB ini sudah mulai longgar ataupun aus jadi kita harus lakukan penggantian jadi biar kita langsung sistem ganti plug and play saja kita beli yang satu set kalau seandainya masih bisa dipakai kalau online biasanya paling seminggu kita pesan baru kita langsung pasang sendiri dengan alat yang mudah saja ini ada oping plus saja setelah baut-baut ini kita lepas langsung kita bisa langsung membongkar di bagian koper bagian dalam ini kita lepas ini sudah kita lepas bautnya tadi ini setelah itu kita bisa melihat ada penutup baterai kalau misalnya ada baut di bagian dalam ini kita lepas juga biasanya ada di bagian dalam ini ini menempel di bagian koper kemudian baut yang kiri-kanan dua buah biasanya penguncinya jadi setelah misalnya ada baut kita buka dan kita bisa angkat bisa masih asli biasanya baterainya masih asli dia ikut dengan koper baterai jadi kita lepas dulu untuk flexible baterainya kalau seandainya kita mau menghati baterai tapi ini kita fokus di bagian bawah jadi tak perlu kita bongkar bagian atas di bagian bawah ini ada lagi dua buah baut jadi kita lepas setelah lepas bautnya kalau misalnya masih agak kuat kita gunakan carter ataupun kita congkel sedikit untuk melepas speker nadanya nih inilah speker nadanya kalau misalnya rusak bisa kita ganti ini kita bisa langsung melihat di bagian bawah ini ada PCB yang terhubung dengan menggunakan socket flexible ke bagian atas ini jadi kalau misalnya kita mau penggantian satu set misalnya USB casenya rusak kita bisa ganti satu set tanpa kita gunakan solder kita lepas dulu untuk fleksiblenya kemudian ini ada kabel antena terlepas juga mulai bisa langsung diangkat begini saja ini misalnya agak kuat misalnya ada lamp jadi pelan-pelan saja inilah fleksibel bukan fleksibel tapi ini papan USB plus mic kenapa ada micnya di sini karena di satu alat ini terdapat dua fungsi yang pertama apabila USB nya rusak kita langsung ganti ini juga satu set apabila USB rusak ataupun tidak bisa ngecas kita bisa ganti satu set ini dan juga apabila dia pada saat menelepon melakukan panggilan suara ataupun pada saat merekam suara biasanya tidak ada suara kita ganti juga satu set ini ini papan biasanya ditulis di seperempat handphone papan USB plus mic adpan i5c plus jadi jangan salah sesuaikan dengan tipe handphone kita apabila kita mempunyai alat solder ataupun blower untuk melakukan penggantian USB kita bisa gunakan ini yang universal untuk konektor charger nya saja ini harganya murah tapi pasangnya agak repot karena kita harus menggunakan solder ataupun blower jadi tidak setiap orang mempunyai alat tersebut kecuali kita seorang teknisi handphone ataupun elektronik biasanya ada alat solder ataupun blower jadi kalau kita ambil untuk pemasangan sendiri disarankan untuk beli satu set ini ini harganya murah pasangnya juga mudah tanpa menggunakan solder ataupun blower kita bisa pasang sendiri di rumah inilah alatnya jadi kalau misalnya micnya rusak kita ganti ini juga kalau misalnya tidak bisa mengecas ini juga yang kita harus ganti jadi dua satu alat ini ada dua fungsi untuk charger kemudian untuk mic ini harganya murah kita bisa pasang sendiri di rumah dengan alat yang seadanya saja mungkin itu saja untuk cara pasang saya kira bisa semua seperti pada saat pembongkaran jadi kita pasang terlebih dahulu untuk fleksibel nya ini kita buka untuk pengunci nya kita masukkan fleksibel nya kalau sudah lurus di garis putih baru kita kunci fleksibel plastiknya nah seperti penjepit buku kita tekan saja kemudian sudah itu kita pasang saja ini ada antena jangan lupa dipasang kalau tidak dipasang maka sinyal akan menjadi lemah bisa jadi sinyal sama sekali tidak dapat karena kabel antena tidak terpasang dengan sempurna setelah itu langsung kita lepaskan lagi kita baut untuk spekernadanya jadi cukup mudah saya kira pasti bisa semua kita kerjakan sendiri di rumah asal keyakinan kita bahwa kita bisa untuk melakukan penggantian ataupun pemperbaiki handphone kita sendiri ini ada dua ini ada magnet di bagian bawah jadi bertolak belakang terus nah ini sudah selesai ini sudah kita anggap selesai baterai kita paskan lagi kalau seandainya ada longgar kemudian ini bagian atas tak perlu kita bongkar ataupun kita perbaiki tiba kita tentu cukup di bagian belakang saja kemudian kita pasang lagi seperti ini ini simple mudah pasti bisa kita kerjakan sendiri ini tidak ada resiko untuk mati total asal kita mana saja yang harus kita bongkar ini sudah selesai kita anggap sudah selesai ini ada baut kita baut semua mungkin itu saja tutorial bagaimana cara mengatasi handphone advance i5c plus yang mengalami tidak bisa di charger bisa mati total karena USB nya rusak jadi tidak bisa di charger mungkin saja mudah-mudahan bisa bermanfaat jangan lupa subscribe share like and comment salam sukses